Maaf kalau misalnya kalau gajinya kemarin ada problematik cuman itu sebenarnya sudah dihandle sama menir aku, tutur Fuji. Sebelumnya, pemilik akun Instagram hi underscore tj juga sempat membongkar isi chat milik Fuji dengan nada kasar. Fuji bahkan tak segan memaki karyawannya. Menanggapi hal tersebut, perempuan 21 tahun ini juga meminta maaf atas kesalahannya. Aku cuma pengen minta maaf aja kalau misalkan ada hal yang tidak mengenakan hati, dari perkataanku perbuatanku, aku minta maaf, pungkas Fuji. Laporan yang dilayangkan Fuji anti-utami alias Fuji terhadap mantan manajernya atas dugaan penggelapan dan penipuan terus diusut oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Terbaru, laporan tersebut kini naik ke tahap penyidikan, tadi kami mendapat informasi bahwa permulai hari ini, kita sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan, hari ini sudah naik ke penyidikan, ujar Sandi Arifin selaku kuasa hukum Fuji saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, 6 November 2023. Selanjutnya, para saksi yang sebelumnya diperiksa akan kembali diperiksa penyidik untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Selain itu berkas bukti asli juga akan segera dilengkapi oleh Fuji dan tim kuasa hukum. Jadi dengan penyidikan nanti, saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan lagi dan berikut bukti-bukti asli dari proses penyelidikan itu yang Fuji tak ada habisnya menuai sensasi dari publik. Kali ini ia dikabarkan telat membayar gaji salah satu karyawannya. Kabar itu diketahui usai akun Instagram halai underscore TJ mengaku gajinya belum dibayar. Namun tak lama melalui storinya, perempuan bernama Titis Nuraini itu mengunggah bukti mutasi rekening dengan nama Fuji Anti Utami sebagai pengirimnya. Ia mengaku lega, gaji yang menjadi haknya itu sudah dibayarkan oleh Fuji pada hari ini, Senin, 6 November 2023. Terkait kabar tersebut Fuji pun membenarkan bahwa ia sudah membayar gaji karyawannya. Tadi malam udah, kata Fuji di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, 6 November 2023. Kemudian Fuji pun menjelaskan alasannya mengapa telat membayarkan gaji karyawannya yang ternyata masih dalam masa percobaan atau probation. Bahkan ia pun menyinggung soal sikap sang karyawan yang dinilai kurang baik. Kalau dibayar sudah, cuman aku, dia kan masih masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, jelas Fuji. Mantan kekasih tarik halilintar itu, mengakui tidak suka dengan sikap karyawan tersebut yang menghilang tiba-tiba tanpa pamit. Bukan sekadar tiba-tiba besok sudah tidak ada padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada camraman. Tiba-tiba pergi gitu aja, tegas Fuji. Dalam kesempatan itu, Fuji juga meminta maaf dengan adanya keterlambatan soal gaji. Ia berdalih bahwa urusan pembayaran gaji ada di tangan manajernya. Masih kopi atau kapturean. Nanti dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya, tutur Sandi Arifin. Berkas-berkas keperluan penyidikan harus segera dilengkapi oleh Fuji dan tim, sebab mulai besok selebgram 21 tahun itu akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Tadi sudah disampaikan pula kepada Kak Fuji, setelah beliau pulang dari luar negeri, akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan saksi-saksi yang diminta untuk proses penyidikan, imbu Sandi Arifin. Diberitakan sebelumnya, Fujianti Utami beberapa waktu lalu membuat pengumuman bahwa uang hasil kerjanya yang berjumlah miliaran diambil ex-manajernya.